Intro Hasil kurang memuaskan didapatkan Inter Milan Kala bertandang ke markas Genoa dalam laga lanjutan Liga Italia Seri A pekan ke-18 musim 2023 per 24 Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023 di Nihariwip Nerazzurri yang bertindak sebagai tim tamu Harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang Genoa dengan skor 1-1 Berlangsung di Stadion Luigi Ferraris Inter yang tanpa diperkuat striker andalannya Lautaro Martinez mampu umpul terlebih dahulu Marco Arnoldovic mampu membuka keunggulan Inter setelah mampu memanfaatkan bola pantulan dari sepakan keras barela pada menit ke-42 Keunggulan Inter tak bertahan lama setelah Genoa menciptakan gol penyeimbang kedudukan melalui Radu Dragusin pada menit ke-45 plus 7 Meski meraih hasil imbang Inter tetap menjadi pemuncak klasemen Seri A dengan raihan 45 poin Mempunyai keunggulan 5 angka atas Juventus yang menempati urutan kedua Juventus sendiri baru akan memainkan laga pekan ke-18 ini pada minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023 Dini Hariwi melawan AS Roma di Turin Di lain sisi, Genoa menduduki urutan ke-13 klasemen Seri A setelah mendulang 20 angka dari 18 laga Inter Milan ditahan imbang Genoa dengan skor 1-1 dalam laga pekan ke-18 Seri A 2023 per 2024 Bertandang ke Stadion Luigi Ferraris, Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023, Dini Hariwip Neras Suri sempat unggul lebih dulu lewat Marco Arnautovic di menit ke-42 Namun, keunggulan Inter tak akan gol penyeimbang kedudukan melalui Radu Dragusin pada menit ke-45 plus 7 Usai laga, pelatih Inter, Simone Inzaghi mengatakan bahwa hasil imbang ini merupakan hasil yang pantas bagi kedua tim Dia mengakui jika Genoa tampil luar biasa sehingga memang pantas meraih 1 poin Dan juga tidak ingin menggunakan absennya Lautaro Martinez sebagai alibi Kami tahu jenis permainan yang akan kami jalani Genoa berada dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental Ini adalah pertandingan yang penuh perjuangan Kata Inzaghi kepada dasen, seperti dilansir Football Italia Pertandingan berjalan imbang di babak pertama Kemudian kami unggul terlebih dahulu Dan satu-satunya hal yang dapat saya kritik dari para pemain adalah Tidak bertahan dengan lebih baik saat tendangan sudut sebelum turun minum Karena saya tahu betul betapa bagusnya Genoa dalam permainan bola mati Kami ingin menang, dan tidak senang dengan poin tersebut Namun kami harus melanjutkannya dan ingat bahwa setiap pertandingan mengandung bahaya Pertandingan ditentukan oleh insiden Kami tidak pernah kebobolan melalui set play sepanjang musim dan kami mengakhiri laju itu di laga ini Tidak mudah bermain di lapangan yang berat sehingga menyulitkan kedua tim Kami memiliki peluang emas melalui Francisco Acerbi Namun keeper mereka melakukan penyelamatan hebat Dan kami mencoba membatasi serangan balik mereka Hakan Kalhanoglu, Henry M. Hittarian dan Marcus Turam tampak sangat lelah Sementara Lautaro Martinez, Federico Di Marco dan Juan Cuadrado masih absen akibat cedera Namun, Inzaghi enggan menjadikan absennya pemain andalannya tersebut sebagai alasan Dan mengakui jika Genoa memang tampil sangat bagus di laga ini Genoa adalah tim yang sangat intens dan bertahan cukup dalam sehingga kami harus menggerakkan bola lebih cepat Kami berbuat sedikit di babak kedua, tapi itu tidak cukup Kami juga harus memberikan pujian kepada Genoa, yang bermain sangat baik dan pantas mendapatkan poin mereka Kehilangan pemain tidak boleh menjadi alibi Tim yang sama tampil sangat baik melawan Lece, sementara Genoa sangat kuat di kandang sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!